Intro Hukum perkawinan Dasar berlakunya hukum perkawinan Kondisi hukum di Indonesia Sebelum lahirnya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Adalah masih pluralistik Yaitu Terdapat hukum perkawinan Untuk masing-masing golongan Dalam masyarakat Indonesia Yang berbeda-beda Sesuai dengan pasal 163 Junto 131 IS Disamping itu Juga terdapat pula hukum adat Dan hukum Islam Sebagai berikut Satu Bagi orang-orang Indonesia asli Yang beragma Islam Berlaku hukum agama Yang telah diresipir Dalam hukum adat Dua Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya Berlaku hukum adat Berlaku hukum adat Tiga Bagi orang-orang Indonesia asli Yang beragama Kristen Berlaku Hualij Ordonansi Kristen Indonesia Bagi orang-orang timur asing Dan warga negara Indonesia Keturunan China Berlaku ko data Dengan sedikit perubahan Lima Bagi orang-orang timur asing Lainnya Dan warga negara Indonesia Keturunan timur asing Berlaku hukum adat mereka Enam Bagi orang-orang Eropa Dan warga negara Indonesia Keturunan Eropa Dan yang dipersamakan dengan mereka Berlaku KUH perdata Aturan hukum yang berlaku Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor Satu Tahun 1974 Tentang perkawinan Adalah sebagai berikut Satu Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang pencatatan Nikah Talak Rujuk Dua Kitab undang-undang Hukum perdata Tiga Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen Jawa Minahasa Dan Ambon Dengan berlakunya Undang-undang Nomor Satu Tahun 1974 Tentang perkawinan Maka Secara Yuridis Berakhir Sifat Plural Dari Keanekaragaman Peraturan Perkawinan Yang berlaku Di Indonesia Undang-Undang Undang-Undang perkawinan Ini Diundangkan Tanggal 2 Februari 1974 Dan berlaku secara efektif Tanggal 1 Oktober 1975 Studio Plurali Studio Plurali Minas Dari Si Dari TarnAS Jo Da TarnAS Terima kasih.